Intro Jumat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan yang akan menolong kita menjalani kehidupan hari ini. Masih belum beranjak dari tema yang sama yaitu tema kesabaran. Sudah 10 seri yang kita dengarkan bersama-sama. Ada banyak hal yang bisa kita kupas dari firman Tuhan tentang nasehat-nasehat yang berkaitan dengan kesabaran. Seberapa jauh nanti kita akan sampai, kita akan lihat bersama-sama. Karena memang sangat banyak hal yang bisa kita pelajari tentang kesabaran. Firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang kesabaran. Satu firman Tuhan yang sudah saya bacakan beberapa hari yang lalu sebenarnya. Tapi ketika saya merenungkan lagi firman Tuhan, ini ada kebenaran yang baru. Ada hikmat yang baru, ada kekayaan yang baru. Yang memberkati saya secara pribadi. Amsal pasal 16 ayat 32 yang berkata, Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 membandingkan antara orang yang sabar dengan pahlawan. Sebagai contoh, saya punya uang 50 ribuan. Dan di lembar uang ini maupun uang-uang yang lain, khususnya di uang rupiah, selalu ada gambar pahlawan di sana. Di uang 50 ribu ada gambar insinyur Haji Juanda yang ditampilkan di sana. Bapak-Ibu bisa membandingkan dan melihat juga mata uang yang lain. Dan di sana ada gambar seseorang. Pertanyaannya adalah mengapa gambar beliau yang ditampilkan di sana? Karena mereka adalah orang-orang yang dinilai berjasa, atau bisa dikatakan mereka adalah para pahlawan. Sehingga nama mereka diingat, sehingga wajah mereka dikenang dan diabadikan di dalam uang. Tapi Firman Tuhan katakan bahwa orang yang bersabar itu lebih daripada seorang pahlawan. Kenapa? Karena ketika seseorang bersabar, sebenarnya dia mampu menaklukkan diri sendiri. Menurut banyak orang, mengalahkan orang lain itu lebih mudah daripada mengalahkan diri kita sendiri. Karena kita tahu batasan kemampuan kita. Jadi manusia itu punya yang disebut sebagai lingkaran kemampuan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Sederhana Tuhan. Kemampuan seseorang dalam bidang apa saja akan dibatasi oleh lingkaran itu. Untuk bisa mengalahkan diri sendiri, orang itu harus bisa menembus lingkaran itu, atau mampu membesarkan lingkaran itu. Sebagai contoh, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara semua suka berlari, Bapak, Ibu mampu berlari sejauh 10 km, 10 km itulah batas lingkaran kemampuan kita. Ketika Bapak, Ibu dipaksa untuk berlari 10,5 km, mungkin kita akan pingsan. Tapi seseorang yang mampu untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia akan memaksa supaya lingkarannya lebih besar. Sehingga bukan lagi 10 km, tapi 10,5, 11, 12, atau 15, atau bahkan 20, lingkarannya akan semakin besar. Demikian juga dengan kesabaran. Manusia punya lingkaran batas kesabaran. Makanya banyak orang mengatakan, kesabaran itu ada batasnya. Kalau saya diperlakukan begini, saya masih bisa, tapi kalau misalnya diperlakukan begitu, artinya di luar lingkaran kesabaran ini, saya sudah tidak mampu lagi. Artinya, kita harus mengalahkan diri kita untuk mendorong lingkaran kesabaran kita menjadi semakin besar. Kalau saya dikatakan bodoh, saya masih bisa bersabar. Tapi kalau saya dipersamakan dengan binatang, itu sudah di luar lingkaran kesabaran saya. Misalnya, berarti tugas kita adalah memperbesar batas lingkaran kesabaran kita. Dengan demikian, kita sedang mengalahkan diri kita sendiri. Kita sedang memperbesar kapasitas kita sendiri. Sehingga Amsal bilang, seorang yang sabar itu jauh daripada seorang yang mengalahkan kota, merebut kota, karena dia sedang berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri. Mari coba pikirkan, batas apa yang membuat kesabaran kita itu habis. Lingkaran kesabaran kita sebesar apa. Dan coba, mari kita belajar mendorong, mengalahkan diri kita sendiri, sehingga lingkaran kesabaran kita menjadi semakin besar, dan kita menjadi orang yang lebih sabar. Saya sedang belajar untuk itu, dan mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Kita berdoa. Terima kasih, mengucap syukur untuk kemurahanmu. Di pagi hari ini, kembali kami belajar dari firman Tuhan tentang kesabaran. Biarlah kami menjadi pribadi yang dari waktu ke waktu, karakter kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.